hai oke pagi guys pagi teman-teman selamat pagi hari ini edisi spesial hari ini edisi spesial kita hari ini mau ngintil bahkung buat pemasangan kandang pesanan dari subscriber kambing kalixing TV jadi hari ini misinya kita ngintil bahkakung hari ini ini masih jam 5 kurang 10 menit jam 5 kurang 10 menit kita mau posisinya mau ngintil bahkakung mau pemasangan kandang ini arahnya kalau nggak salah ke Purwodadi banyurip banyurip kalau nggak Purwodadi ya ini kandang udah kita set kemarin sore kemarin sore udah kita set buat naik ke mobil terus ditambah bantuan dari dulur kita orang kaya hahaha dari dulur kita Mas Goyan thank you Mas Goyan udah menyempatkan waktunya buat bantu-bantu kita walaupun kondisinya dingin ya ini hari ini dingin banget ya oh Rakuat tetap rungkat oke hari ini tadi jam berapa ya jam 4an temen-temen jam 4an itu sempat hujan jam 4an sempat hujan jadi posisinya ini agak gerimis-gerimis gimana nah nanti kita mau ngikutin bahkakung buat pemasangan ini temen-temen bisa dibilang bakoh bakoh tapi harganya ekonomis oke karanya kokoh nah ini kemarin udah kita muat karena satu pick up nggak muat temen-temen satu pick up nggak muat jadi kita buat dikita bagi jadi dua pick up nah nanti kemungkinan nanti akan ada tujuh orang yang ikut akan ada tujuh orang yang ikut nah ini makanan makanan karena memang bentuknya besar tempat makanannya bentuknya besar jadi kita angkut di pick up yang satunya ini nah nih penampakannya pick up yang kedua kayak gini temen-temen nah ini bisa temen-temen bisa lihat sendiri ini kita posisi nanti mungkin berangkat nanti aku ngikutinnya pakai motor kemungkinan pakai Anoman karena mungkin nggak muat nanti juga ada yang di belakang nah nanti kalau untuk pulangnya ini mungkin yang satu pulang duluan pickupnya yang satu karena nanti harus beli asbest juga di lokasi jadi buat temen-temen ikutin terus keseruannya buat pemasangan kadangnya nanti kita lihat prosesnya dari awal mungkin sampai sampai hampir sampai selesai ya nanti pas apa namanya pas ngedeke jadi temen-temen ikutin terus channel Kambingga Ligis TV mungkin ini akan tayang siang nanti jadi temen-temen jangan lupa ikutin terus nanti kita akan sud-sud di sepanjang jalan sama di lokasi oke thank you temen-temen yuk langsung lanjut lagi boleh? kita hampiri berarti? boleh tolek mah tolek mah tolek mah temen-temen yang jangan lupa Jangan lupa like, share dan subscribe ya selamat menikmati 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 oke nah ini sekarang baru jam setengah sepuluh estimasinya kira-kira selesai jam berapa Mbak Gung? ya kurang lebih jam 12 lah jam 12 berani ya? berani berarti tadi enggak ada kendala apa-apa Gung? enggak ada kayak fondasi yang ini fondasi aman semuanya tepat ukuran tepat ukuran semua? enggak ada yang meleset ini? enggak ada terus pas pemasangannya kandangnya kemarin juga udah ditata di rumah ya Gung? jadi tinggal bongkar disini tinggal tinggal masang-masang lagi oke oke Mbak Gung ini kandang 6 tiang itu yang sebelah sana oh ada special request-nya ada sekitnya satu ini special request teman-teman nah ini jadi di sebelah sini ada sekat nah ini sekatnya ini bisa dilepas ya Gung? bisa diambil itu bisa dicobot oh bisa diambil caranya ambil Gung? itu dicabut aja dicabut naik ke atas nanti oh gitu berarti tinggal dicabut munggah itu udah bisa jadi satu ruang gede iya oke Mbak Gung oke Mbak Gung ini untuk ini tinggal pengerjaan tinggal apa Mbak Gung? ini tinggal masang atap oh tinggal atap iya tinggal asbest itu? iya atapnya pakai asbest? iya oke asbestnya tadi bawa dari Kalixing apa gimana? enggak, beli di sini aja oh beli di sini? dekat-dekat sini bawa jauh-jauh dari Kalixing kan rawan asbest itu oh iya gampang cuil gampang cuil takutnya cuil asbestnya udah diambil semua? udah tinggal masang aja tinggal masang aja? berarti udah di mobil itu ya asbestnya? iya oke asbestnya udah di mobil oke ini kalau untuk Kakung sendiri dengan kondisi kandang ini kan sama aja tiga ruang ya? iya ini kapasitas idealnya kalau untuk doroh-dorohan gitu lah Kong? doroh-dorohan kan? doroh-dorohan ini satu kamar yang kamar gede ini bisa di simpat atau lima oh yang ini bisa di simpat atau lima? iya terus untuk yang kecil-kecil ini? kalau yang kecil-kecil itu ya maksimal ya dua tiga lah dua tiga bisa ya? satu ruang kecil itu di C3 bisa dua bisa tergantung ukuran? tergantung kambingnya oke kalau ukuran beranak beranak itu mungkin satu induk tambah anak oh tambah anak bisa oh gitu wah ini ini juga spesial teman-teman ini karena ini dari spek depannya ini hampir mirip-mirip sama kandang kita ya? yang jantan ya? iya iya itu memang yang yang membutuhkan ini mintanya kayak gitu mirip-mirip mirip-mirip itu jadi saya bikin hampir sama gitu oh iya oke 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 mbak Kong berarti ini target nanti jam 12 sudah selesai takutnya nanti kalau kita mulainya kesiangan panas ya? ya panas panas lagi kalau hujan ya payah juga oh iya jadi mending pagi tadi kita berangkat jam 5 ya iya berangkat jam 5 oke mbak Kong terima kasih buat waktunya mohon maaf Ngi ganggu berarti ini tinggal masang asbest yuk sudah selesai oke yaudah oke mbak Kong terima kasih semangat terus oke thank you oke kita akan sambung lagi teman-teman kita akan sambung lagi nanti ke siapa yang order kandang ini ya? orangnya tadi anu ngumpet ngumpet oke oke halo selamat pagi pak pagi pagi mohon maaf ini ganggu waktunya sebentar ini Nyonsewu ini alamatnya dimana sih pak? lebih lengkap alamatnya Desa Condongsari Demangan Demangan Kecamatan Banyurib oh kecamatannya masih Banyurib ya? Banyurib soalnya perbatasan sama Purwodadi langsung ya? bukan Purwodadi perbatasannya apa? Kledung oh Kledung oh iya perbatasan Kledung oh ini masih termasuk daerah Banyurib masih dekat kota ya pak? iya masih dekat kota oke kalau boleh tahu pak Nyonsewu asmanis ini Bambang Nurianto oke dengan pak Bambang oke pak Bambang Nyonsewu ini mau tanya-tanya sedikit pak Bambang soal orderan ini orderan ini kandang 6 tiang bikinannya Mbak Kakung iya mau nanya nih pak dapat info tentang bikin kandang terus order ke Mbak Kakung itu dari mana? ya dari YouTube asal mulanya dari YouTube dari YouTube iya terus kita comment apa abis itu sama Mas Sopiak ngobrol ngobrol-ngobrol bisa bisa pesen oh gitu wah berarti apakah Nyonsewu subscriber Kakak TV? ya ceritanya begitu lah diikutin ini diikutin Kakak TV terus ya oke matur nuun sangat kami sebagai Kakak TV matur nuun sangat buat apresiasi nih dari Nyonsewu ini sami sami pak ini rencana kan ini kan ada 6 tiang 6 tiang Bapak permintaannya dibikin 3 ruangan ya oke boleh kita jalan-jalan ke kaneng Wak boleh nah ini permintaannya kan ada 3 ruangan iya ini rencana kalian jeneng-jeneng diisi apa ini? diisi bakun jantan atau mungkin ini betina betina 2 iya betina 2 iya karena ada 3 ruangan nih iya berarti untuk sementara Bapak mau isi buat 2 betina dulu iya terus yang lainnya nanti nyusul oke karena ini apa istri sama kakak saya yang rawat bukan saya pas saya kan posisinya di Jakarta oh Bapak merata ntar kalo misalkan saya udah di rumah kemungkinan juga bisa bisa nampak-nampak iya jadi sementara ini gak pengen memberatkan dulu intinya buat ini dulu ya buat latihan dulu ya buat latihan terus sama biar lebih paham karakter dari kambingnya iya biar kakak saya biar paham di kambing ya kemungkinan kalo misalkan kurang ya ntar saya suruh naik ke tempatnya kakak TV ambil lagi ke kakak TV iya oke berarti ada riwayat gak pak riwayat yang jenengan pelihara kambing gitu ada riwayat pernah pelihara atau baru kali ini dulu saya sama bapak itu kambing ini jawa randu sama sapi oh jawa randu sama sapi yang sebelum ini ada dikasih rumah iya di sini oh di sini lokasinya iya lokasinya di sini tapi jawa randu sama sapi oh jawa randu sama sapi sebenernya gak jauh beda sih ya pak iya soal perawatan gitu ya iya kalau perawatan iya berarti untuk ke PE baru kali ini iya baru kali ini minatnya dari mana sih pak? maksudnya awalnya kok seneng PE gitu lihat-lihat itu kan udah lama saya ikutin kakak TV itu iya dari tahun 2020 mungkin 2021 saya oh gitu oh berarti dari awal banget iya oh walaah makanya kan saya mikir-mikir-mikir nah ini udah jinjang mau mau pensiun iya terus saya ngobrol sama kakak saya iya tadinya juga kakak saya gak begitu minat sama PE juga gak begitu minat karena takut perawatannya kan agak-agak ribet iya lebih intensif ya terus saya bilang yaudah ntar kan kita bisa komunikasi sama yang ini beli gitu iya oh walaah gitu iya oh berarti mulai minat PE itu dari tahun 2020-2021 ya iya wah ini mantep sekali ini salah satu contoh temen-temen salah satu contoh eh Pak Bambang ini sebagai penonton kakak TV yang pada ujungnya hehehe pada ujungnya mulai berminat ke kambing PE nah Pak kalau misal ada kekhawatiran gak sih Pak maksudnya dari jendengan ambil langkah ini iya ada kekhawatiran gak untuk kedepannya soal PE ya kalau saya sih ngeliatnya yakin enggak yakin positif masalahnya ya yang penting kita saling selaturomi sebanyak-banyaknya harus kalau misalkan kita cuma satu kan ya enggak ini cuma kan saya sama sama Pak Supian iya udah kita udah komunikasi komunikasi saya mau ini PE yang penting saya minta eh supportnya minta ini mau mitra sama kakak TV woi siapa kami pokoknya siap membantu siap membantu pokoknya kalau misalnya ada kendala-kendala sedikit-sedikit moga langsung bisa kontak kita iya hehehe oke ini sebelumnya makasih banget buat Pak Bambang yang udah mempercayakan kandangnya ke kakak TV juga ke Mbah Kung dan Kru terus makasih juga udah order kambingnya juga ini rencana dua ini dari kakak TV ya iya dari kakak TV ambilnya beli di kakak TV juga pokoknya semoga sukses Pak amin dalam betanak kambing amin semoga diberikan kelancaran yang penting pokoknya intinya apa ya intinya ini jari masuf yang kambing itu rojok kaya hahaha tapi nguri-nguri rojok kaya gak ada ruginya pokoknya semoga kandangnya awet juga semoga kandangnya awet semoga peternaknya lancar amin gak ada kendala meskipun ada kendala bisa di apa minimalisir juga bisa segera diatasi pokoknya beribu-ribu maturun banget udah menonton kakak TV udah subscribe kakak TV juga udah mempercayakan pengerjaan kandang juga mempercayakan materi-materinya dari kakak TV buat nyambung selatu Romi pas sodaraan siap sodara oke siap oke gitu temen-temen ini kita udah sampai ke Pak Bambang ini mungkin nanti tinggal tadi kita wawancara ke Mbak Kakung tinggal asbestnya aja mungkin gitu aja konten kita pada pagi hari ini nah kita pagi hari ini nanti ini konten akan tayang siang pokoknya matur nuwun yang udah like matur nuwun yang udah subscribe pokoknya matur nuwun matur nuwun matur nuwun salam lestari untuk peternak Indonesia matur nuwun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih